Intro Lain sebagai penghasil kopi berkualitas, Garut juga merupakan kota yang memiliki basis pesantren yang kuat. Hal inilah yang menjadi perhatian dari pemerintah untuk menjadikan pondok pesantren selain lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga menciptakan wira usahawan. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian RI, Gati Wibawa Ningsih saat membuka acara bimbingan teknis wira usaha IKM pengolahan kopi di pondok pesantren Persatuan Islam Tarogo. Menurutnya, untuk mencapai target Indonesia menjadi negara industri maju di dunia pada tahun 2030 akan tercapai dengan salah satu syarat jumlah wira usaha sebanyak 40 persen. Dengan keberadaan pondok pes yang besar, maka menjadi potensi yang bagus untuk menciptakan wira usahawan dari kalangan santri. Jadi yang namanya santri ini benar-benar namanya sudah ahli dalam bidang keagamaan dan juga dalam bidang ekonomi mereka juga termenuhi kebutuhan. Jadi ini dikasih mesinnya gitu ya? Kalau mesinnya dikasih kan tadi ada 9 jenis? Total anggaran? Total anggaran untuk yang di sini itu sekitar 200 jutaan ya? Menepannya ada target berapa pondok pesantren lagi? Kita masih ada sekitar sepuluhan pondok pesantren lagi yang akan kita selesaikan di tahun 2019 ini. Mudirul Am atau pimpinan pondok pes Persis Tarogong Muhammad Iqbal Santoso menyambut baik langkah yang dilakukan oleh dirjen IKMA tersebut. Karena menurutnya, para alumni pondok pesantren telah memulai berwira usaha dengan membuka lahan kopi seluas 8 hektare di Karangpawitan. Dan sekarang di desa Sindang Palai dan di desa lain di Karangpawisan sudah banyak yang menanam kopi. Menurut para desa dan sama dari Karangpawitan, di Karangpawitan semula kita menanam banyak dibuat kita. Karena kita sepatu sekitarnya pertanian yang menanam kopi. Tapi kopi kita ini, kita tidak bisa memawaknya. Kita jual setiap tahun, kita jual setiap bulan. Sekarang, kita jual setiap bulan. Bahkan pada panen tahun ini, amudah kita berhasil panen hampir 5 tahun. Dan semuanya jual. Dalam itu adalah gabak, ya. Dalam itu gabak penutup alam. Sehingga ketika ada tambahan kukan mesin kopi dan pembina-bina tertepat sekali. Karena BIMTEK ini, yang diberikan di dalam BIMTEK, sekarang insya Allah kita akan mengolah kopi ini. Dan kita akan memberdayakan perasanggri dan keluarga pesantren secara dunia. BIMTEK ini dilaksanakan oleh Dirjen IKMA bersama Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral atau Disperindag ESDM Kabupaten Garut bersama dengan Pondok Pesantren Persis Tarogong selama tiga hari dari tanggal 8 sampai dengan 10 Agustus 2019. Pada acara pembukaan, diikuti sebanyak 100 peserta santri dan pengurus Pondok Pesantren. Sedang untuk BIMTEK teknis produksi pengolahan kopi serta cara produksi yang baik untuk produk makanan serta kemasan diikuti oleh 20 peserta. Dalam acara tersebut, diserahkan juga seperangkat alat pengolahan kopi. Di antaranya, mesin pengupas kulit kopi basah, mesin pengupas kopi kering, roaster dan cooling BIM, mesin giling kopi, timbangan digital, dan impulse reader. Garut Cup TV Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax